Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dano Jano Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang motor Grand Lipano ya Yaitu tentang cara bagaimana membuka kunci Kemudian menyalakan motornya Kemudian membuka tanki bensin dan juga jok ya teman-teman Jadi intinya untuk motor ini adalah remportnya otomatis ya Untuk bentuknya seperti ini ya Ini untuk yang teman-teman yang belum tahu saja ya Khusus yang belum tahu saja Jadi cara mengoperasinya walaupun mudah Tetapi kalau kita tidak tahu maka akan kesusahan ya Jadi untuk video kali ini berbagi untuk teman-teman yang belum tahu saja Oke untuk remportnya ini lain daripada yang lain ya Ini modelnya magnetik Jadi Remot ini tidak perlu ditekan ya Dia hanya mendekatkan saja jarak 1 meter ya Kalau umumnya dia lebih dari 1 meter Lebih dari 1 meter maka dia tidak berfungsi ya Ini dia remportnya lebih dari 1 meter maka dia tidak bisa ditekan ya Oke pertama untuk kunci kotak on dia tekan ke dalam kemudian putar Putar ke kanan ya seperti ini Itu untuk onnya Kemudian untuk kunci setang dia tekan putar ke kiri ya Oke nanti sudah kita praktekkan kita ambil remontnya dulu Baiklah Ini remontnya ya teman-teman Kita letakkan di password sini Kita letakkan di sini saja Dia sudah berfungsi Oke untuk menyalakan mundur kita tekan Ini ceklek Dan putar ke kanan Nah seperti ini Dia akan menyala ya Untuk mengopkan dia tinggal putar ke kiri saja Dia sudah off Ya Oke Kemudian Tinggal ke kanan Dia sudah on Lalu Kita Tekan Tombol shutter Seperti biasa tarik hand remnya Nah dia sudah bunyi Inilah saklar Rating ya Saklar hazard Ya ini bakar hazard Dia akan nyala Nah ini adalah Otomatisnya Untuk on off Bila kita berhenti sebentar Dia akan mati Engine stop ya Otomatis engine stopnya ini Ke belakang on Ke depan off Oke lanjut Untuk off nya tinggal di Sampai di posisi ini ya Ini off Kemudian untuk kunci tang Kita pelakasannya ke kiri Nah kemudian kita tekan Punci ceklek Putar ke kiri Nah dia Ngelok ya Nah dia ngelok Dia tidak bisa lurus Oke Kemudian untuk mengembalikan Tekan putar ke kanan ya Dia posisi semula seperti ini Inilah sudah lurus ya Kita belokan Nah ini sudah lurus Sudah lepas dari kunci tangnya Oke untuk Membuka Tangki bensin Biar di sebelah kiri sini ya Ini ya Di sini Ini posisi off Kemudian tekan Ini posisi membuka Tangki bensin Ataupun cok ya Teman-teman Oke ya Ini posisi Membuka tangki Bensin dan cok Kemudian posisi on Sekali lagi Nah seperti ini ya Jadi yang on itu dua kali ya Yang untuk membuka Cok itu satu kali Ini satu Nah kita buka coknya Di sini Nah ini terbuka coknya Nah ini ya Terbuka coknya Lalu untuk coknya Di sebelah sini ya Kita tekan Itu masih tertutup ya Kita tekan di sini Dia terbuka Oke kita kembalikan lagi Nah kemudian untuk onnya Sekali lagi ke Seperti ini Cari Handrem Satu Ini posisi cok dan Kunci Cok dan Tangki Minyak ya Tangki bensin Kemudian ini Ini posisi off ya Teman-teman Oke Kalau mau pergi Jangan lupa diambil ini Kuncinya Di kunci cetang dulu ya Ini remonya Di bawah saja Tidak usah ditekan apa-apa Dia sudah otomatis off ya Yaitu Ini berungsi hanya Satu meter ya Makanya dia ditetakkan di sini Lebih bagusnya Dipakai kalung ya Contoh Dipakai Iketan Biar enggak Kalau di sini Takunya kan ini Kalau Terkena lubang Dia bisa Terpelanting ya Bisa jatuh Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan sharenya